Halo semuanya, nama saya Michael. Selamat datang di channel saya, Sikutu Buku. Kali ini saya akan membahas buku The First 20 Hours, karya Josh Kaufman. Buku ini membahas kalau kita bisa menguasai hal dasar dari keahlian baru hanya dalam waktu 20 jam pertama. Semua orang pada dasarnya punya banyak keinginan. Misalnya, ingin belajar bahasa baru, alat musik, fotografi, menulis, dan sebagainya. Tapi, di dunia yang serba sibuk seperti sekarang, apakah kamu punya waktu? Bukan cuma soal waktu, belajar hal baru adalah hal yang cukup sulit karena kita memulai semuanya dari nol. Josh membagikan pengalamannya belajar banyak hal baru, mulai dari yoga, programming, ukulele, hingga windsurfing. Saya merangkumnya menjadi 3 poin penting dari buku ini. Pertama, pilih hal yang kamu suka. Banyak orang sebenarnya ingin belajar banyak hal. Bukan hanya ingin menjadi pro, tapi cukup mengetahui dasar-dasarnya saja. Kalau banyak riset yang bilang, kamu butuh 10.000 jam untuk bisa menguasai sesuatu, Josh memberikan perspektif baru untuk menjadi jack of all trades. Artinya, punya keahlian dasar di banyak hal. Tangkah awal yang paling penting adalah pilih proyek atau hal yang kamu suka. Misalnya, kamu lagi suka nih bikin kue. Arahkan energi kamu untuk mulai bikin kue. Dengan memilih hal yang kamu suka, maka kamu akan jauh lebih mudah menguasai hal-hal dasarnya. Josh memberikan contoh soal memilih hal yang disukai. Pada dasarnya, pemilihan hal yang disukai merupakan hal yang personal. Sebagai contoh, Josh tertarik untuk belajar, berbicara, dan menulis dalam bahasa Mandarin. Tapi, saat itu belum ada dorongan yang kuat, dan Josh masih sibuk dengan hal lain yang lebih menarik. Akhirnya, pilihan dia jatuh pada permainan Go, permainan papan strategi kuno yang berasal dari Tiongkok. Kedua, melakukan langkah terkecil untuk memulai. Langkah awal saat mulai belajar hal baru adalah melalui riset. Apa sih keahlian itu? Dan keahlian pendukung apa yang perlu saya miliki supaya saya bisa menguasai dasar-dasarnya dulu? Nah, setiap keahlian baru biasanya mengalami kemajuan yang signifikan di awal latihan. Ketika kita bagi suatu hal baru menjadi langkah-langkah kecil, itu adalah strategi untuk mempercepat level pemahaman kita. Hingga akhirnya kita mampu menguasai hal-hal dasar dari keahlian baru tersebut. Josh mempraktekkan cara ini dengan menguasai 6 hal baru dan mampu menghasilkan hasil yang cukup baik. Sebagai contoh, ketika Josh baru belajar yoga, ada banyak komponen kecil yang harus dipelajari. Mulai dari membeli perlengkapan yoga seperti matras, belajar dengan instruktur yoga, berlatih pose dasar yoga, memperhatikan nafas, hingga akhirnya dia mampu menghafal semua pose dasar dan mampu mempraktekannya. Ketiga, sisikan waktu untuk latihan. Untuk belajar hal baru, kita butuh konsentrasi penuh dan waktu yang memang didedikasikan untuk belajar hal baru. Waktu yang kamu butuhkan untuk menguasai hal baru ditentukan dari seberapa fokus kamu dalam belajar. Pikiran kita tuh ibarat seperti otot. Semakin sering digunakan, maka kemampuannya akan semakin berkembang. Hal lain yang bisa kita coba yaitu hilangkan semua gangguan, baik secara fisik maupun mental. Josh memberikan contoh ketika dia mulai belajar windsurfing. Awalnya, Josh cukup takut, karena olahraga ini kan cukup beresiko, seperti tenggelam atau hipotermia. Ini merupakan rintangan dalam belajar windsurfing. Untuk bisa keluar dari rintangan tersebut, Josh berusaha membuat dirinya familiar dengan resiko tersebut dan tahu apa yang harus dilakukan saat keadaan darurat. Hasilnya, Josh memutuskan untuk tidak berlatih windsurfing sendirian dan membeli baju selam yang temperaturnya cocok untuk laut rendah. Itu adalah cara Josh melewati rintangan mentalnya. Hal lain yang tidak kalah penting adalah masukan yang konstruktif. Saat 20 jam pertama, kita harus banyak menerima masukan dan berlatih untuk memperbaikinya. Kita juga harus sadar bahwa kita adalah pemula, jadi jangan memaksakan diri harus jadi seorang yang ahli, apalagi di awal-awal latihan. Kembali lagi ke kisah Josh saat insurfing. Dia banyak mengalami kesulitan di awal latihan, mulai dari kehilangan kacamata, keminum air, hingga jatuh ke air terus-menerus. Jika dia berharap kalau misalnya dia bisa jadi ahli dalam waktu awal latihan, pasti dia akan mudah menyerah karena hasilnya nggak bakal sesuai. Namun, Josh menyadari bahwa dirinya merupakan pemula dan ini adalah bagian dari proses pembelajaran. Tidak ada alasan untuk terlalu tua belajar hal baru. Dengan strategi yang tepat, kamu mampu menguasai hal dasar hanya dengan 20 jam pertama. Tentunya harus didukung oleh dedikasi waktu dan komitmen untuk berkonsentrasi penuh saat latihan. Silahkan komen di kolom komentar pelajaran apa yang kalian dapat ketika baca buku ini. Selain itu, komen juga bahwa buku apa lagi yang saya review di video berikutnya. Saya undur diri, jangan lupa subscribe channel youtube sikutu buku untuk versi animasinya. Bye-bye.